Intro Berada di ketinggian 3000 mdpl, inilah warung tertinggi di indonesia yang jadi legenda para pendaki Warung Boiem, telah dinobatkan oleh kalangan pendaki sebagai warung tertinggi di indonesia Bahkan warung ini telah menjadi idola mereka Unik, begini, keadaan warung itu Berbicara mengenai warung tertinggi di indonesia Ada warung yang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl Warung ini juga menjadi legenda dan orang yang suka mendaki gunung pasti tahu keberadaan warung ini Dilansir dari weekend.grid.id, warung Boiem namanya Dan nama Wakiem atau biasa disapa dengan Boiem pasti sudah tidak asing lagi dengan kalangan para pendaki indonesia Wanita paruh baya ini adalah pemilik warung yang berada di puncak gunung lau yang terletak di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Sesuai predikatnya, warung tertinggi di indonesia Warung Boiem ini terletak di ketinggian 3150 mdpl Dan hanya selisih 115 mdpl dari puncak gunung lau Jangan bayangkan rumah makan yang sudah ada di gunung lau sejak 1980-an ini memiliki dekorasi artistik Warung Boiem hanya berdinding kayu tanpa hiasan atau cat dinding warna Selama saya masih kuat untuk bekerja disini, saya akan tetap bekerja Tutur Boiem dalam bahasa Jawa yang dilansir dari kompas.com Boiem juga mengaku memang sudah berniat mencari nafkah di gunung lau Meski bukan hal yang mudah tinggal di gunung dengan ketinggian 3265 mdpl ini Pasalnya, selain menyimpan mitos mistis, gunung ini juga memiliki cuaca ekstrim Selain angin kencang, pada malam hari suhu udara di puncak bisa mencapai minus 5 derajat Bagi para pendaki, mencapai warung ini bukan perkara yang mudah Pasalnya, waktu pendakian sekitar 6-7 jam via Candi Ceto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Ditambah lagi curamnya jalur pendakian Hanya mereka yang berstamina tinggi yang bisa mencapainya Boiem mengaku dirinya tidak sendirian ketika berjualan di gunung lau Ia dibantu kerabat-kerabat dekatnya Ketika melayani pendaki yang membeli makanan di warungnya Boiem dibantu 2 orang yang semuanya lelaki Untuk stok dagangan, saya juga dibantu orang lain Jadi, ada orang yang antar barang ke sini 3 kali seminggu Boiem juga mengaku hanya sekali dalam setahun turun gunung untuk pulang kampung Tepatnya ketika lebaran tiba Ya, sekali setahun aja pulangnya Waktu lebaran, ungkapnya sembari menyiapkan makanan untuk para pendaki Dalam sehari, Boiem bisa melayani 200-300 orang pendaki Momen 17 Agustus dan Bulan Suro Kata Boiem adalah masa di mana gunung lau akan dipandati pendaki hingga warungnya pun kebanjiran pembeli Makanan yang dijual di warung Boiem ini terbilang murah Hanya berkisar 10 ribuan Para pendaki pun merasa terbantu dengan adanya warung ini Jadi, nggak perlu banyak bekal waktu mendaki Bisa beli di warung ini tutur Indra seorang pendaki dari Ngawi Warung Boiem juga bisa menjadi tempat tidur alternatif bagi para pendaki yang tak mau repot mendirikan tenda untuk bermalam di gunung lau Bagi para pendaki, pecel masakan Boiem adalah menu paling favorit Tak jarang, banyak pendaki yang menaklukkan gunung lau hanya untuk mencicipi pecel Boiem Untuk menyediakan makanan bagi pendaki Boiem masih menggunakan kompor tungku dengan bahan kayu bakar Pasokan listrik pun ia dapat hanya dari tenaga genset Di kalangan pendaki, warung Boiem ini telah dinobatkan sebagai warung tertinggi di Indonesia Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini